Sehingga ada notifikasi untuk kita konfirmasi kesediaan Ini kita gak melakukannya Ini nanti kita akan terundur-undur terus ya Untuk ikut PPG nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru Selamat datang di channel calon guru Sobat-sobatnya secara resmi saat ini Teman-teman sudah bisa melakukan konfirmasi kesediaan Untuk PPG dalam jabatan kategori 2 ya Yaitu TMT 2016 sampai TMT 2019 Teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik Berdasarkan dari surat edaran ini Teman-teman bisa segera login ke akun SIMPKB nya masing-masing Untuk melakukan konfirmasi kesediaan Dan nantinya setelah kita diterima Untuk formulir pernyataan kesediaannya Maka nanti kita akan ditetapkan sebagai beserta PPG Dalam jabatan yang kategori 2 ini teman-teman Berikutnya nanti kita tinggal menunggu untuk lapor diri Dan berikutnya disini kita ikut pendidikan profesi guru Selama 4 bulan Berikutnya kita juga akan melakukan pembahasan Yaitu terkait tentang konfirmasi kesediaan Konsekuensi konfirmasi kesediaan Bagi teman-teman Baik itu peserta utama Maupun juga peserta cadangan Bagaimana Kalau misalkan itu nanti kita bersedia Kemudian kalau misalkan kita itu tidak bersedia Bagaimana Dan bagaimana kalau misalkan kita itu lupa Tidak konfirmasi Karena tidak tahu informasi Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan Saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya Nah saat kita itu berkunjung ke ppg.comdiput.go.id Disini teman-teman bisa melihat bersama Yaitu sudah terbit Surat edaran terbaru dari Kemdiputistek Yaitu perihal konfirmasi kesediaan PPG dalam jabatan 2022 Untuk yang kategori 2 Kalau misalkan kita unduh dan kita buka dari surat ini Nah disini adalah baru saja terbit Yaitu sebenarnya Telah tanggal 6 Agustus 2022 kemarin ya Yang pernah disini perihalnya konfirmasi kesediaan Calon mahasiswa pendidikan profesi guru Dalam jabatan tahun 2022 Untuk yang kategori 2 Maka disini disampaikan bahwa Yaitu informasi penempatan calon mahasiswa PPG Dalam jabatan yang kategori 2 Ke perguruan tinggi penyelenggara PPG atau LPTK Ini dapat dilihat pada ppg.go.id Menggunakan akun SIMPKP masing-masing Rekoputulasi untuk daftar pesertanya Inilah terlampir pada lampiran yang pertama Kemudian untuk informasi yang kedua Yaitu bagi guru yang telah mendapatkan informasi Penempatan PPG dalam jabatan kategori 2 Tahun 2022 Wajib melakukan konfirmasi kesediaan secara online Melalui laman ppg.go.id Mulai tanggal 9-17 Agustus 2022 Jadwal selengkapnya disini kita bisa pantau Di lampiran yang kedua Bagi guru yang sudah menyatakan bersedia Mengikuti PPG dalam jabatan kategori 2 Maka selanjutnya dapat melakukan kegiatan belajar mandiri Melalui tautan yang disampaikan di akun SIMPKP masing-masing Dan menyiapkan dokumen untuk melakukan lapor diri Sebagai mana terlampir Kemudian untuk hasil konfirmasi kesediaan berupa penetapan Jadi nanti kita setelah melakukan konfirmasi kesediaan Kita nanti akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG yang kategori 2 Nah untuk jadwal penetapannya Itu adalah nanti di tanggal 18 Agustus 2022 Juga kita login menggunakan Yaitu laman ppg.go.id Ataupun kita login ke SIMPKP Kemudian kita pilih tab bagian PPG dalam jabatan Setelahnya pada lampiran yang kedua Ini juga disampaikan rekaptulasi daftar calon mahasiswa PPG dalam jabatan Kategori 2 tahun 2022 per provinsi Yang mana disini untuk sasarannya Dari Aceh misalkan sekian Kemudian kita bisa lihat provinsi daerah kita masing-masing Dan disini untuk totalnya Ini adalah 36 ribu sekian ya Jadi ada 36 ribu sekian Ini untuk totalnya Nah selanjutnya disini untuk jadwalnya Teman-teman harus perhatikan Yaitu untuk jadwalnya Jadwal yang sudah resmi Maka disini nanti teman-teman pantau secara berkala Mungkin di tanggal yang pertama Sekarang tanggal 9 ya Tanggal 9 mungkin belum muncul Untuk notifikasi konfirmasi kesediaan Maka teman-teman cek secara berkala Kalau misalkan belum ya Kalau sudah langsung aja klik konfirmasi kesediaan Berdasarkan dari LPTK tertentu Nah ini untuk jadwal konfirmasi kesediaan Tanggal 9 sampai 17 Agustus 2022 Kemudian untuk penetapan peserta Ini tanggal 18 nanti Tanggal 18 Agustus Kemudian untuk lapor dirinya Ini adalah tanggal 19 sampai 23 Setelah teman-teman pada Tanggal 9 ini mulai konfirmasi kesediaan Maka pada tanggal itu juga Ketika teman-teman klik konfirmasi kesediaan Dan bersedia Maka teman-teman sudah bisa mengunduh Untuk modul pembelajaran mandirinya Jadi modul pembelajaran mandiri Ini sudah bisa diunduh ya Yang mana disini untuk pelajaran mandiri Dijadwalkan tanggal 9 sampai tanggal 23 Agustus 2022 Sedangkan untuk disini orientasi mahasiswa Ini adalah tanggal 24 Agustus Pelaksanaan PPG 25 Agustus sampai 12 Desember 2022 Kemudian untuk ujian UKMPPG Yang terdiri dari UP dan juga Dari UKIN ini dijadwalkan tanggal 13 sampai 18 Desember 2022 Namun disini untuk yang diberi tanda bintang Ini jadwal selengkapnya nanti diinformasikan kemudian Oke berikutnya Nah disini kita coba cek di bagian ketentuan lapor diri Nah untuk bagian lapor diri Disini nanti teman-teman juga persiapkan ya Ketika sudah konfirmasi Sudah melakukan konfirmasi kesediaan Tentunya nanti teman-teman akan ditetapkan ya Sebenarnya dalam penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Maka disini Kita persiapkan nanti saja Kalau misalkan kita sudah ditetapkan ya Nah nanti Ini yang pertama Ini adalah form A1 Form A1 dan fakta integritas Ini nanti kita akan unduh dari SIMPKB Jadi setelah kita konfirmasi kesediaan Kemudian nanti kita ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG Ini nanti kita mengunduh form A1 Atau form A1 Dan juga fakta integritas Ini langsung dari SIMPKB Kita tinggal tanda tangan saja dan memberikan matrain Kemudian untuk biodata mahasiswa Ini adalah sesuai dengan format pendidikti Dari form pendidikti feeder nantinya akan diberikan juga Kemudian surat pernyataan izin kepala sekolah Ini formatnya nanti juga kita unduh dari SIMPKB Kemudian kita siapkan scan ijasa S1 Kemudian scan transkrip nilai Scan KTP atau SIM Kemudian pas foto berwarna dimensi 4x6 Kemudian untuk ketentuannya Ini ada ketentuannya ya teman-teman Kemudian SKCK dari kepolisian setempat Kemudian surat keterangan sehat dari pusus mas RSUD setempat Kemudian surat keterangan sehat dari pusus mas atau RSUD setempat Kemudian surat pepas napsa yang dari BNN Bisa didik BNN kepolisian Pusus mas atau juga RSUD setempat Kemudian kita scan NPP bagi yang memiliki Kemudian ada tambahan perseratan lain dari LPTK biasanya Ini juga kita bisa bersiapkan Demikianlah informasi penting ini Semoga teman-teman yang menjadi peserta PPG dalam jabatan Untuk kategori 2 TMT 2016 sampai TMT 2019 Ini nanti bisa segera muncul ya Untuk notifikasi melakukan konfirmasi kesediaan Dikatakan konfirmasi kesediaan ini merupakan sebuah tahapan yang sangat penting Supaya nanti bisa berangkat untuk PPG Rangkaian pertama dari pemanggilan calon masuk PPG itu adalah pada bagian konfirmasi kesediaan Banyak sekali teman-teman di kategori 1 yang sampai saat ini belum muncul form untuk konfirmasi kesediaan Tentunya harus menunggu Bagi teman-teman kategori 2 ini selalu login secara berkala dimulai dari hari ini Untuk segera lakukan konfirmasi Jangan sampai ketinggalan informasi Jadi bagi disini kalau misalkan kita peserta utama Atau juga nanti masuk dalam peserta cadangan Kita harus bersedia ya Entah nanti kita ditetapkan atau tidak Yang penting kita bersedia Jangan sampai disini kita tidak bersedia Kecuali kalau ada halangan yang sangat mendesak ya Kemudian jangan sampai ini Yaitu kita malah tidak konfirmasi Mungkin tidak tahu informasi Atau mungkin jarang login ke akun SIMPKB Sehingga ada notifikasi untuk kita konfirmasi kesediaan Ini kita tidak melakukannya Ini nanti kita akan terundur-undur terus ya Untuk ikut PPG-nya Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh